Hai selamat datang di SK channel Halo apa kabar sobat SK berjumpa lagi bersama SK channel dalam sebuah video tutorial cara membuat tekstur timbul pada sebuah gambar atau teks sejadi yang kita akan buat nanti yang supaya teks tahu gambar terkesan timbul seperti ini ya yang akan tepat adalah seperti ini apa saja banyak diperlukan yang pertama adalah gambar gold gambar warna gold seperti ini jadi pada episode pertama ini SK akan membuatnya dalam bentuk heksagon atau bidang sisi 8 kemudian yang kedua adalah bahan dasar silver seperti ini saya gambar ini kedua gambar ini bisa kalian download di situs yang ada di bawah deskripsi video ini ya silahkan kalian kunjungi disitu ada banyak warna selain dari gold dan silver da merah jika kunija biru nilai dan ungu dan banyak lagi ada juga yang kotak lonjong elips bundar ya kemudian yang ketiga kalian harus persiapkan logo atau gambar atau lambang yang akan kalian gunakan seperti ini misalkan SK akan membuatnya nanti seperti ini menggunakan lambang ini oke dan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi baik selam nah ini sudah masuk pada versi lab oke ini adalah tampilan awal baik selam pertama kalian hapus dulu ini new text dengan mengklik ikon tong sampah yang ada di sudut kiri atas ini oke kemudian hapus juga ini background supaya transparan nah kalian ke ini ikon gambar dua kertas atau layar ini oke kemudian ini ada transparan ini transparan nah oke kita buka dengan transparan pertama pertama kita masukkan dulu gambar dasarnya dengan cara klik ini plus ya ikon plus from jewelry nah disini disini SK sudah mempersiapkan yang ini hexagon ini server oke kemudian disini pindah disini di ikon hexagon ini nah disini ada relatif posisi relatif size ya ini karena SK sudah menyettingnya dengan ukuran 1280X 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 sehingga kalau di relatif size sudah sesuai seperti ini kemudian upload lagi from gallery yang silver lagi relative size lagi jadi 100X sebenarnya untuk penggadaan bisa dilakukan dengan cara disini juga bisa ya di duplikat tapi ukurannya tidak sama harus disesuaikan lagi jadi mending pakai ya plus kita masukkan yang ada hal relative size masukkan lagi yang golden relative size Oke masukkan lagi yang golden satu aku lagi jadi golden tiga server dua hai 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 Oke ada lima gambar sudah sini Hai nah Ayo kita gembok supaya tidak geser-geser kalau disentuh kita gembok gembok nah kita silent dan dulu yang server satu yang ini juga di silent sisakan satu ini dipindah aja ini pindah ke atas karena mau di edit Oke untuk step berikutnya katakan saja kita akan membuat eh setes satu sampai satu kita namakan siapa satu ya Oke sampai satu adalah membuat pinggiran gambarnya untuk pinggiran yang eh terlihat seperti ketok seperti itulah Oke kita gunakan pinggiran warna silver ini silver ya dan kita akan mengecilkan ukuran ini gold jadi kita harus ada berada pada gold sini Hai kalau ini akan silver kita senduk gold nah kalau biru-birunya dari gold berarti kita ngetiknya yang kecilkan ukurannya dengan cara relatif size eh eh kemudian kita kecilkan semisal menjadi 66 66 ya oke relatif position menjadi tengah ini untuk tengah tengah-tengah pusat oke kemudian di color ini enak bled pilih warna terserah karena ini nantinya akan dihapus oke setelah sudah kita gabungkan dua gambar menjadi satu ini gambar ini gold dengan silver kita satukan dengan server kita satukan dengan cara ini setelah ini Hai kemudian centang ini yang pertama dan yang kedua Hai bukan pilih lagi ini ini margin namanya kemudian oke menggabungkan nah gambar jadi menjadi satu oke Hai terpunculkan lagi yang di bawahnya Hai jadi ini tuh dua gambar menjadi satu hai 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 dua gambar menjadi satu ya Hai kita hapus Hai dengan cara eros color tapi ingat ini harus berada ya di sini harus berada di sini oke eros color Hai dengan air color kemudian dia enak bled sini enak bled pilih gambar fisau ini nah kita geser gulir ke warna black sini gulir ke warna black sini kemudian centang op sekarang sudah terhapus Hai dan inilah set plus satu silahkan kalian simpan di sini simpan save as image save to gallery sampai satu sudah kita buat untuk apa sesuatu itu untuk kita buat seperti ini Hai Nah silakan kalian eh kasih tulis tulisan atau stiker-stiker ya dengan warna hitam seperti ini atau warna lainnya yang berbeda dengan warna silver Oke selanjutnya jadi kalian silahkan kalian edit dulu itu di aplikasi PC Pro juga bisa ya terserah yang penting harus transparan tengahnya Hai dan ukurannya jangan dirubah tetap 1280 kali 1280 Oke setelah kalian menyimpan eh sehsseh sehsseh satu kemudian kita bikin sehsseh dua Hai sehsseh dua kita bikin dengan cara oke memberikan warna pada sehsseh satu ini color kita warnai misalkan ya black lah oke Ayo kita ke layar lagi ini layarnya Ayo kita munculkan goldnya seperti ini kemudian kita satukan Satukan disini di layar pilih yang ini Hai pilih Hai black dan gold kemudian satukan ini Hai Oke Hai Oke sekarang sudah menjadi satu ini satu ya dua menjadi satu dua gambar menjadi satu Ayo kita hapus warna blacknya sama caranya dengan cara era scholar Hai pilih gambar pisaunya page atau PC ya Hai cek Hai goh seperti ini Hai Oke tapi kita lihat disini masih belum bersih masih ada garis-garis hitam bekasnya kita gunakan ini era ser Hai Nah kita hapus Hai enggak usah semuanya di sini saja tepian karena yang masih kotor di bagian tepian saja Hai ke bagian lain hai 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 Oke sudah bersih Hai dan katakanlah bahwa ini adalah satu 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 dua sudah kita buat kita set set Hai ya jadi satu dua ini fungsinya untuk memberikan tekstur timbul supaya real ya dengan backgroundnya Hai Oke sekarang boleh kita hapus jadi ini nah kita namakan sebesar dua ya jadi sebesar satu sudah kita buat sebesar dua dan kita sebesar dua sudah kita sep Hai boleh kita hapus sebesar satu ini S2 ini Oke berarti disini masih ada eh server dan cold cold dan server Oke selanjutnya server eh sudah tidak Hai berlaku ya boleh dihapus juga Hai nah Hai setiap berikutnya kita masukkan sebesar satu yang sudah kalian edit semisal Hai Ska mengeditnya seperti ini cari yang Hai anak kok Hai selesai ini ya ini ada set satu dari ini adalah setua Oh sorry termasukkan yang nah ini yang sudah dibikin nah kita relatif size nah sekarang kita sudah memasukkan sepesatu hapus warna hitamnya hapus menggunakan airscolor ini yang hitam Hai nah sekarang sudah terhapus klik OK sementara kita gunakan tiga desape lihat ini tiga desape kita atur misalkan depnya 10 ini udah sementara ya nanti kita edit lagi dan untuk legs anjilnya 45 dari pencahayaan watarinya ada di sudut kanan atas Hai nah disini intensity biarkan ya kalian bisa atur juga sini sesuai selera kalian masing-masing nggak perlu sama jadi sesuai keinginan kalian saja ya semisal seperti ini kemudian terapkan juga shadow oke shadow kurangi full radius atau kalian tambahkan terserah jangan terlalu gelap ya kenapkan satu misal lima ada offset X karena mataharinya dari sudut kanan atas maka kita atur offset X sini offset X itu kanan kiri ya kita kirikan nah misalkan min 2 dan untuk offset Y nya kita bawahkan nah kita digeser ke bawah menjadi empat ya oke boleh boleh juga gunakan emboss ini emboss nah emboss sudah lagi anjil 45 ya 45 terancat level disini kurangi satu aja atau dua boleh atur sesuai selera ya semisal seperti ini kemudian setip selanjutnya kita masukkan logo yang akan kita buat di tengah kebok dulu kita akan bikin yang disini ya masukkan from jewelry nah ini sub 1 eh sub 2 oh bukan ini logo maksudnya ini logo yang sudah SK bikin relative size 100 oke nah setelah memasukkan logonya atau simbol lambangnya kita bikin teksturnya nah ini tekstur tekstur gunakan sub 2 ini yang gold nah jadi seperti tertutup ya klik saja main radio kemudian klik ok kemudian geser lagi ke emboss terapkan emboss just enable ya jadi eh semuanya 45 disini atau oke 45 atau 46 lah gak apa-apa vival boleh 68 9 juga boleh terserah diatur diatur ya nah ya ya semisal seperti ini terapkan juga shadow shadow blur radiusnya kurangin Iya ya ya Offset X nya ke kiri Sama ya 2 dan offsetnya juga 4 Oke seperti ini bisa kita lihat bisa kalian atur lagi supaya terlihat lebih dimensi juga bisa ya kita atur pada ini yang tepi 3D nah disini kalian bisa tambahkan atau kurangi ketinggian dari depthnya di tiga reseps nya untuk gelapnya bisa diatur seperti ini untuk pencahayaan juga bisa ya shadow shadow nya berapa spekularness nya berapa itu terserah semuanya bila digeser-geser memiliki efek masing-masing ya berpengaruh nah seperti ini berpengaruh ya contohnya seperti ini oke jadi begini ini caranya tutorial membuat efek timbul pada gambar atau tulisan ya disini ada gambar juga ada tulisan ya sama sama caranya kalian juga bisa memberikan background untuk hasilnya hasilnya ditaruh pada background yang dibikin background bikin background dulu bikin background yang 3 dimensi gunakan 3 reseps juga bisa oke oke sekian saja tutorial cara membuat tekstur timbul pada gambar ataupun teks episode yang pertama episode 1 ini oke untuk berikutnya adalah episode 2 kita akan menggunakan seps circle atau lingkaran atau bundar ya bulatan jangan lupa di subscribe channel nya dan jangan lupa jangan lupa juga di like videonya juga di sharing ikuti terus tutorialnya dari SK channel selamat mencoba semoga Oui Oh 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 Oh